Saya berdua kali menyampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Presiden Joko Widodo menyinggung terkep pemimpin Indonesia selanjutnya sama memberikan pedato kenegaraan di sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Agustus 2020. Hal ini disampaikan Jokowi saat membahas terkait penyederhanaan regulasi dan kebijakan demi membantu pemerataan ekonomi nasional. Jokowi beranggapan tidak penting siapa yang menjadi presiden selanjutnya. Bagi Jokowi, yang terpenting adalah presiden selanjutnya bisa meneruskan pekerjaan yang saat ini sudah dimulai atau sedang berlangsung. Lebih lanjut Jokowi mengatakan presiden Indonesia nantinya harus sanggup berlari maraton melanjutkan pekerjaan-pekerjaan saat ini, tujuannya agar bisa mencapai Indonesia aman. Karena itu Jokowi mengatakan presiden Indonesia selanjutnya harus berani dan konsisten demi kemajuan negara. Yang menambahkan, salah satu hal yang patut dimiliki oleh seorang pemimpin adalah public trust atau kepercayaan publik. Bagi Jokowi, kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penentu apakah kebijakan atau keputusan bisa berjalan. Tidak hanya itu, kepercayaan publik dikatakan Jokowi adalah modal besar untuk memimpin Indonesia. Selain terkait pemimpin masa depan, Jokowi juga bicara mengenai pemilihan presiden yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Saat ini kata Jokowi, sudah memasuki tahun politik dan suasana sudah mulai menghangat. Ia mengatakan saat ini sedang tren para elit politik menjadikannya bantalan atau tameng saat ditanya oleh pihak lain mengenai capres atau copres yang akan diusung. Mereka menyebut dirinya sebagai Pak Lurah. Awalnya, Jokowi mengaku tidak tahu siapa yang dimaksud Pak Lurah tersebut. Belakangan ia baru menyadari yang dimaksud Pak Lurah adalah dirinya. Jokowi pun menegaskan dirinya bukan Pak Lurah, melainkan Presiden Republik Indonesia. Sebagai seorang Presiden, kata Jokowi, ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan capres dan copres. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Tidak, saya jawab saja. Saya bukan Lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia.